Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran Ibu Di pembelajaran PTKN Hari ini kita akan memasuki materi pada pertemuan bab 2 Pertemuan 1 Nah sebelum mulai materi Alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama Sebelum kita mulai pembelajaran Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah ibu akan cek kehadiran dulu Silahkan kalian login ke kanvasnya Silahkan isi cek kehadiran di sana ya Silahkan untuk login Itu membuktikan bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu Harimba Terus Fadila Terus Fahdah, Amel, Hanif, Farel, Satria, Rafi, Hisham, Sama Megan Nah hari ini kita akan memulai pembelajaran memasuki bab 2 di pertemuan pertama Sebelum memasuki pertemuan sekarang ya bab 2 Ibu akan mereview dulu Mereview dulu materi pada pertemuan sebelumnya Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Pelanggaran hak dan pengingkaran Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran itu bukan Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran Kewajiban warga negara Betul ya Amel ya Kita sebelumnya sudah mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Nah hari ini kita akan mempelajari bab 2 Pada pertemuan pertama materinya yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia Nah ini materi pertemuan pertama kita Yaitu tentang hakikat dan pentingnya pelindungan dan penegakan hukum Nah kita akan belajar pada pertemuan satu itu tentang hakikat Hakikat dan pentingnya pelindungan dan penegakan hukum Ini kalian bisa lihat gambar di sini ya Ada gambar palu Gambar timbangan Dan ini adalah gambar mungkin kalian pernah mengalami Coba dilihat ya Pernah mengalami hal seperti ini Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini Bahwa dengan mempelajari hakikat dan pentingnya pelindungan dan penegakan hukum itu Nanti kalian bisa ya menunjukkan perilaku jujur Nanti akan ada tayangan Kemudian Penjelasan dari ibu ya Bahwa kalian itu dapat menunjukkan perilaku jujur ya Dalam praktik pelindungan dan penegakan hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat dengan baik Kemudian kalian dapat menganalisis urgensi hakikat pelindungan dan penegakan hukum dengan tepat Kemudian di sini ya Kalian dapat menganalisis pentingnya pelindungan dan penegakan hukum dengan tepat Yang terakhir nanti ketika diskusi kelompok kalian bisa menyajikan hasil analisis evaluasinya Tentang praktik pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian yang terampil ya Oke Nah biar semangat kita akan menyanyikan lagu dulu Yang mic-nya masih mati ya silahkan Kita menyanyikan Oke ya sip Berikutnya seperti biasa ibu ada inspirasi hari ini Kalian simak ya Agar lebih semangat nanti silahkan disimak inspirasinya Selamat menikmati Kalian sudah menyimak inspirasi hari ini. Nah, kira-kira apa inspirasi yang didapat dari tayangan ini? Siapa yang bisa berpendapat? Boleh? Saya, Wibu. Ya, Raffi. Apa, Fie? Tapi kurang kedanggung suara, jadi kayaknya masih anak perempuannya yang jadi polisi. Berasal dari keluarga yang kurang mampu, kayaknya tinggal di kampung. Terus? Terus, ikmahnya memerin kejarlah mimpi. Kejarlah mimpi. Walau banyak keterbatasan. Ya, betul ya. Oke, semoga video ini bisa menginspirasi kita semua ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mulai ke materinya. Ini Bukan masuk ke materinya. Coba kalian simak, kira-kira ini amati gambar berikut ya. Amati gambar berikut. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Di sini apa yang ada di pikiran Anda? Keadilankah? Hukumkah? Atau pengadilankah? Keadilan, Bu. Oh, dapat keadilan. Oke. Itu jawaban apa ya? Kita simpan jawaban apa? Pengadilan. Kita simpannya tadi jawabannya ada yang menjawab keadilan, ada yang menjawab hukum, ada yang menjawab pengadilan. Ini gambar kalian sering lihat ya. Sering lihat gambar seperti ini. Ini adalah gambar palu. Ini gambar timbangan. Ini ciri khas kalau ada di pengadilan. Kemudian logo di keadilan ya, logo pengadilan. Apa kaitannya dengan kata-kata ini? Keadilankah, hukumkah, ada pengadilan. Ini, gambar ini melihat ya, gambar ini memperlihatkan bahwa ini termasuk dalam ketiga, ketiga macam kata ini. Jadi, ini bisa disebut keadilan, hukum, dan pengadilan. Karena saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi, kenapa saling berkaitan? Karena ini mencirikan adanya perlindungan dan penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Oke, ibu lanjutkan ya. Nah, apakah tadi pengadilan, keadilan, dan hukum itu ada kaitannya dengan materi hari ini tentang hakikat perlindungan hukum dan penegakan hukum? Kita lihat tayangan ini ya. Oke, kalian sudah menyimak tayangan hari ini. Kira-kira pelanggaran apa yang ada dalam tayangan ini? Apakah ada pelanggarannya? Ada. Ada. Oke, apa pelanggaran yang terjadi dalam tayangan ini? Nah, ini tadi kalian sudah menyimak. Tadi salah satu pelanggaran yang dilanggarnya adalah tentang tidak menggunakan helm. Nah, di sini perlindungan hukum dan penegakan hukumnya apakah ada? Atau penegakan hukumnya apakah ada? Ada. Ada, ada tidak? Masih berperingatan. Ada, tapi masih diberi peringatan ya. Diberi peringatan. Oke. Siap, ibu lanjutkan. Nah, kita lihat ini. Ini tentang konsep pelindungan dan penegakan hukum. Coba kalian amati gambar ini. Dilihat ada empat buah gambar. Mungkin ada ya. Gambar ke satu tentang apa? Yang tadi? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas, betul. Yang kedua nih, yang sebelah kanan. Pelanggaran aturan sekolah. Pelanggaran sekolah. Ini gambar-gambar yang kalian amati adalah salah satu bentuk adanya perlindungan dan penegakan hukum yang tidak sesuai. Kita lanjutkan gini. Untuk mencapai adanya perlindungan dan penegakan hukum yang baik, maka di sini ada unsur-unsurnya. Jadi, setiap orang itu harus bisa menegakkan hukum dengan baik. Jadi, penegakan hukum itu akan terlaksana dengan baik dan akhirnya akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, ini adalah unsur-unsur perlindungan hukum menurut Siman Juntak. Nah, di sini pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan hukum. Di antaranya adalah perlindungan terhadap konsumen, kemudian perlindungan pada hak atas kekayaan intelektual atau haki, hak cipta. Karena sekarang banyak orang-orang yang membajak hak cipta orang lain. Nah, sekarang nih, mengapa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting? Kira-kira kenapa? Mengapa, menurut kalian, mengapa? Karena berkaitan sama hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya, betul. Betul sekali ya. Karena berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ini adalah dasar hukumnya. Kenapa sangat penting perlindungan dan penegakan hukum itu? Di sini ada dasar hukumnya, ada lima. Ada yang mau baca lagi? Pasal 1, ayat 3, tentang Indonesia adalah negara hukum. 2, pasal 27, ayat 1, tentang persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum. Nah, kita lanjutkan ini. Terakhir ini ya, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan supaya apa? Nah, di sini ya, bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan oleh kita supaya ada ini, tiga poin ini. Nah, perlindungan hukum itu sangat penting supaya kita itu hidup di masyarakat damai, gitu ya. Tidak terjadi perpecahan, gitu ya. Nah, ini sebelum diskusi kelompok, ini adalah materi yang berikutnya. Supaya proses pelindungan dan penegakan hukum itu berhasil ya, menurut Surijono Supanto, harus tergantung pada faktor-faktor berikut. Ada yang mau membacakan faktor-faktornya? Yang A, hukumnya. B, penegakan hukum. C, kesadaran masyarakat. D, sarana atau fasilitas. Dan E, kebudayaan. Oke, ya, gitu. Ini ada tugas kelompok. Ada tiga ya, ada tiga. Ini dua, nanti satu slide lagi ada di bawahnya. Silakan kalian akses tugas kelompoknya di kanvas. Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Oke, sebentar. Nah, silakan. Sudah ada kelompoknya? Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing dan diskusikan dengan kelompoknya. Silakan diskus kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah selesai semua pekerjaannya, tugasnya? Sudah ya? Oke. Nah, kelompok yang pertama, siapa yang mau menyajikan hasilnya atau mempresetasikan hasil diskusinya? Boleh, Bu? Dari tiga dulu, Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok tiga mau akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang nomor pertamanya bakal dibacain sama Amel. Ya, pertanyaan yang pertama kan, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Karena menurut kita penegakan hukum itu adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang. Terus, perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga. Itu untuk kejawaban kami dari kelompok tiga nomor satu. Kalau nomor duanya bakal dilaksanakan sama sifat. Jadi, pertanyaan nomor dua, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutua akan dilakukan dalam sebuah negara demokrasi? Itu karena untuk menjamin dan mengindungi telaksananya hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi sehingga keadilan tidak tercapai. Sekian hasil diskusi kelompok tiga. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita big applause dulu untuk kelompok tiga yang sudah mempersentukan pertama ya. Sudah jelas materinya tentang yang kalian diskusikan tadi? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah jelas. Jadi, intinya pelindungan dan penegakan hukum itu sangat penting ya. Kira-kira apa kesimpulan dari materi hari ini yang sudah kalian pelajari? Materi hari ini saya membahas tentang penegakan dan penegakan dan penegakan dan penegakan dan penegakan dan perlindungan hukum. Kayak dasar-dasar hukumnya dari undang-undang dasarnya dijelasin. Terus perbedaan penegakan sama peradilan. Kalau peradilan itu sistem untuk melindungi aturannya. Kalau penegakan itu tindakan atau sanksi yang apabila si perlindungan itu dilanggar. Sama kalau menurut saya yang terakhir. Oke, sebelum dari hari ini kita ada kuis dulu ya. Kalau sudah semua, Ibu, mulai ya. Silahkan dijawab. Yang juara satu tadi, Iza ya. Juara satunya, Iza. Nah, ini sudah selesai. Tadi juara duanya siapa? Ada yang mesti ingat? Ya, Bu. Nah, ya. Juara tiga? Ya, Bu. Nah, oke. Nanti juara satu, dua, tiga dapat poin tambahan ya dari Ibu. Oke, kita dikepas dulu untuk kita semua ya. Yang juara satu, dua, tiga, dan seterusnya. Oke. Itu saja untuk pertemuan hari ini dari Ibu. Terima kasih semuanya ya. Sebelum diakhiri, silakan kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alat-alat baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin, amin. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Dan insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan kedua berikutnya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.